Bupati Merangin melalui Sekda Merangin melakukan pelantikan pejabat hasil lelang yang dilakukan beberapa waktu lalu. Namun dari 7 jabatan yang dilelang, baru 4 jabatan yang dilakukan pelantikan. Beberapa waktu lalu, pemerintah Merangin telah melakukan lelang jabatan untuk 7 jabatan tinggi pertama. Namun tidak semua jabatan yang dilelang tersebut dilakukan pelantikan, di mana hanya 4 jabatan yang dilakukan pelantikan, sedangkan 3 jabatan lainnya belum dilakukan pelantikan. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 4 Desember 2021 bertempat di ruang pola Rumah Dinas Bupati Merangin, di mana 4 jabatan yang dilantik tersebut yakni Staf Ahli Bupati Firdaus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Heni Zawra, Kepala Dinas Perikanan Irsyadi, dan Kepala Polisi Pamung Praja Sobraini. Sedangkan untuk 3 jabatan lainnya yang belum dilantik yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kes Bangpol, dan Kepala Barang Keuangan dan Aset Daerah. Dalam pelantikan tersebut juga turut melantik Muhammad Kamel yang dilantik sebagai camat pangkalan jambu. Sekdam Merangin, Fajarman mengatakan untuk 3 lainnya merupakan dinas yang cukup vital, yang mana pelantikannya nanti harus dilakukan langsung oleh Bupati Merangin. Di mana pelantikan tersebut juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, setelah Bupati Merangin, Masyuri pulang dari pemulihan kesehatan di Jakarta. Itu yang tiga kan tentu berat. Itu adalah OPD yang dalam artian memang mempunyai foksi yang sangat berpengaruh terhadap Bupati Merangin ini. Ada BPKAD, ada kesehatan, ini tentunya Bupati lebih berkompeten untuk melantiknya. Karena getah itu lainnya. Terima kasih telah menonton!